Penyelenggaran pemilu tahun 2024 diprediksi akan terdapat penurunan daftar pemilih. Pasalnya, dari hasil rekapitulasi pemuktirian data pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2022 tingkat nasional, terdapat penurunan angka 0,33 persen atau 637.179 daftar pemilih dari hasil yang telah dihitung. Komisi Pemilihan Umum KPU Pusat menetapkan rekapitulasi data pemilih berkelanjutan sebanyak 160.022.169 pemilih pada semester pertama tahun 2022. Penetapan rekapitulasi data pemilih berkelanjutan yang berlangsung dalam rapat koordinasi rekapitulasi pemuktirian data pemilih berkelanjutan semester pertama tahun 2022 tingkat nasional pada 12 Juli 2022. Di Jakarta itu menunjukkan terdapat penurunan sebesar 0,33 persen atau 637.179 orang. Angka itu merupakan selisih dari 190.022.169 orang pada semester pertama 2022, menjadi 190.659.348 pada semester kedua 2021. Ketua Komisi Pemilihan Umum Periode 2022 hingga 2024, Hashim Ash'ari kepada wartawan mengungkapkan jumlah daftar pemilih berkelanjutan ini sebagai bentuk persiapan penyusunan pemilu 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Periode 2022 Nasional nanti akan kami jadikan bahan untuk koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Umum Periode yaitu untuk apa? Untuk bahan Kemendagri melakukan persiapan penyusunan DP4, data penduduk potensial pemilih yang nanti pada bulan September 2022 ini akan kita gunakan sebagai bahan untuk pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih untuk keperluan pemilu 2024. Ada pun rekapitulasi data pemilih berkelanjutan tingkat nasional tersebut diikuti oleh anggota KPU daerah dari 34 provinsi dan sejumlah istasi berkepentingan lainnya. Dari penurunan angka pemilih berkelanjutan pada semester pertama tahun 2022 itu berpengaruh terhadap jumlah TPS yang nantinya akan memilih di 700.011 titik yang tersebar di 7.240 kecamatan dan 83.414 desa kelurahan. Tujuan pemutahiran data itu sebagai upaya untuk memelihara, memperbarui, dan mengevaluasi daftar pemilih tetap pemilu secara terus menurus untuk penyusunan daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan berikutnya. Mengenai daftar pemilih berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum juga membuat informasi data pemilih secara terperinci untuk setiap kelurahan, desa yang dapat diakses secara resmi pada portal Sidali. Terima kasih telah menonton!